Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kepin Pong Tanin Kita ada di sesi intermezo, interdimensi zodiac Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point karena tema kita hari ini Dan tema yang akan Kepin angkat disini tentang sebuah koneksi jiwa kamu Dengan seseorang di luar sana yang mungkin cukup akrab dengan sahabat kebahagiaan Kita akan membahas tentang soul teacher Ya kemarin-kemarin Kepin kan sempat bahas tentang soulmate, sehati, twin flame, soul tease ya Dan juga hubungan karmik Kali ini Kepin akan membahas siapa sih soul teacher kamu yang terhubung ke dalam hidup kamu disini Dan tema yang akan Kepin bahas tentang koneksi jiwa soul teacher Dia ngejelin hubungan baik dengan sahabat kebahagiaan Apakah kalian sudah menyadari atau tidak ya bahwa dia adalah soul teacher kamu Lalu apa zodiacnya yang muncul di pembacaan kita hari ini Dan ini yang namanya siapa Kita akan cek bersama-sama Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk sahabat kebahagiaan Untuk selalu mendukung channel Youtube Kepin Dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel Youtube-nya Untuk kalian yang baru bergabung Atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kepin Kepin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya Bacaannya disini bersifat general Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia atau justru energi orang lain ya Selalu ciptakan positif vibe dimanapun kalian berada Termasuk di kolom komentar ya Sahabat kebahagiaan Yang mau curhat-curhat boleh di kolom komentar Tapi ingatkan ya Gunakan KBI yang baik ya Karena Youtube itu lagi sensitif banget Oke Kita akan cek bersama-sama Untuk tema kita hari ini Tentang soul teacher kamu Dia ngejalanin hubungan baik dengan Sahabat kebahagiaan Dan mungkin kamu tau ciri-cirinya siapa Nanti Dan pasti kamu akan ngerasain Oh ternyata dia ini adalah soul teacher aku ya Yang belum tau apa sih soul teacher Soul teacher ini adalah guru jiwa ya Sahabat kebahagiaan Yang hubungannya ini datang untuk mengajari sahabat kebahagiaan Tentang sesuatu hal Dan hal tersebut ini berkaitan dari memberi sebuah nasihat dalam hidup Lalu bisa membantu hal-hal yang sifatnya adalah positif ya Merubah segala hidup kamu Termasuk dari ranah spiritual juga bisa ya Kita akan cek untuk soul teacher kamu Ini adalah energy soul teacher Yang terhubung antara diri sahabat kebahagiaan Dengan seseorang di luar sana Apa energinya Oke kita cek yang pertama Bertemu di kartu egg of cup ya Egg of cup di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah pertumbuhan Dan juga sebuah proses ya Kevin melihat disini memang sahabat kebahagiaan Dituntut beberapa masalah yang membuat kamu itu Harus bisa melalui segala bentuk hal Ketika sang soul teacher ini datang Dia memberikan sebuah pencerahan Dan banyak sekali perencanaan-perencanaan yang dia susun untuk sahabat kebahagiaan Orang ini memang memiliki energi yang positif ya Bahwa ketika mungkin sahabat kebahagiaan Berada di dalam sebuah kegagalan Termasuk kegagalan dalam cinta Hal yang rumit dari rumah tangga Atau mungkin juga dengan siapapun saja Justru datangnya dia itu selalu memberikan harapan yang positif untuk sahabat kebahagiaan Bisa kalian lihat ya Disini ada simbol seseorang yang mencoba untuk mendaki Untuk mendaki ke sebuah tebing Dan dia menggunakan tongkatnya disini Artinya apa? Orang ini soul teacher kamu Dia sudah memiliki bekal Sudah memiliki bekal yang positif Dan juga lebih berhati-hati lagi ketika membimbing sahabat kebahagiaan Lalu bagaimana karakternya dia? Karakternya dia orang yang lebih sabar ya sahabat kebahagiaan Memiliki defense yang cukup positif Defense-nya disini kurang lebih defense feminim Dia memiliki energi defense feminim yang bagus ya Jadi ketika sahabat kebahagiaan ngobrol sama dia Justru energinya selalu menenangkan Selalu membahas sahabat kebahagiaan itu Nurutin apa perkataan dia Karena perkataannya dia itu penuh dengan nasihat yang bijak Siapakah orangnya? Ini adalah orang terdekat sahabat kebahagiaan ya Kalian sudah mengenal cukup lama ya Sudah mengenal cukup lama Dan sahabat kebahagiaan tahu betul tentang Tabiatnya dia Karakteristiknya dia Dia itu nggak mau kalau kamu tuh kelihatan susah Dari kemarin-kemarin sahabat kebahagiaan itu sempat susah ya Mikirin tentang ranah percintaan Ranah hidup dan lain sebagainya Tapi ketika kamu bertemu dengan soul teacher kamu disini Ini justru sahabat kebahagiaan akan semakin Ngerasa bahwa oke Jalan yang mungkin aku lalui disini memang sangat berat ya Tapi ketika ada dia disampingku Ya udah aku bisa menikmati itu semua prosesnya Yang kemarin sempat frustasi nih sahabat kebahagiaan Ada yang sempat frustasi udah kayak Aduh aku udah pasrah banget sama kehidupanku yang disini Tapi ketika dia datang Justru membuat sahabat kebahagiaan Ngerasa yaudah aku akan mengalir apa adanya Aku akan mengikuti arus perjalanan hidupku Ketika dia membimbing sahabat kebahagiaan Justru sahabat kebahagiaan akan merasakan bahwa Segala sesuatunya itu akan terlihat lebih mudah Oke soul teacher ini disini memberikan Hal positif ya Terutama dari ranah hidup kamu Lalu ada energi apa lagi Oke kita bahas tentang sebuah koneksi jiwa Kartunya yang muncul adalah tentang koneksi jiwa Kartu 2 of cup Ini adalah simbol tentang sebuah koneksi jiwa Sahabat kebahagiaan Bisa kalian lihat ya Simbolnya disini ada laki-laki dan perempuan Yang menukar cup disini Yang namanya soul teacher itu Nggak harus ke laki-laki perempuan saja Bisa juga ke perempuan-keperempuan Atau laki-laki ke laki-laki Energinya disini memang terbagi menjadi Defense Feminim dan Defense Maskulin Yang saling melengkapi satu sama lain Banyak sekali koneksi diri kamu dengan dia Ketika mungkin sahabat kebahagiaan Berada di kondisi terpuruk Ranah spiritual kamu mungkin lagi nggak baik Orang ini bisa datang untuk menonton ranah spiritual kamu Kalau misalnya dikaitkan bahwa Eh soul teacher aku tuh ada koneksi cinta loh disitu Ya cintanya berarti masuk ke dalam cinta spiritual Yang nggak tahu cinta spiritual itu apa Kalian bisa cek video Kevin Tentang tempa cinta spiritual Karena disini Kevin masuk ya Ada koneksi cinta yang namanya Koneksi cinta spiritual Koneksi cinta kalian juga sudah hafal ya Ada beberapa jenis koneksi cinta Ada cinta mental, cinta emosional Lalu cinta fisik dan juga cinta spiritual Dan koneksi jiwa ini kamu terhubung sebagai soul teachernya dia Jadi apapun yang kalian lakukan Dia itu selalu memberikan support Dan juga ada energi penyembuhan disini Karena ada koneksi yang dekat Antara diri kamu ini memang terjalin sebuah kepercayaan yang cukup kuat ya Dia mampu mengajari kamu Dia mampu memberikan sebuah nasihat yang positif untuk kamu Ketika mungkin sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa Oh diriku banyak salah Orang yang mungkin ngejudge kamu nilai kamu Ini sahabat kebahagiaan pasti ngerasa nggak mau Aku nggak mau dinilai sama kamu Tapi ketika si soul teacher ini Nilai kamu atau ngejudge kamu Justru sahabat kebahagiaan menerima Karena sahabat kebahagiaan tahu banget Soul teacher kamu ini adalah orang yang bener-bener bijaksana Karena ada koneksi kamu sama dia Ketika terpuruk nih Terpuruk dari nasihat spiritual Dia memimbing kamu ke hal-hal yang lebih positif lagi Hal-hal yang mungkin membahas sahabat kebahagiaan tuh ngerasa bahwa Oh ternyata gini ya yang namanya sebuah perjalanan hidup Perjalanan hidup memang pahit seperti ini Tapi ketika aku mencoba untuk melaluinya Ternyata mudah banget Kenapa mudah? Karena kamu punya seorang soul teacher Yaitu seorang guru jiwa kamu disini Oke selanjutnya Ada energi apa lagi disini? Oke kita bertemu di kartu S of One ya Sahabat kebahagiaan S of One ini memang erat sekali di elemen api Elemen api ini selalu memberikan sebuah perubahan Dan juga pemurnian ya Api itu memurnikan segala bentuk zat ya Termasuk zat cair, zat padat Itu dimurnikan oleh api Dan disini kalian lihat memang untuk energi soul teachernya Ini bisa memurnikan segala sesuat Tuhan Termasuk sahabat kebahagiaan mungkin dulu punya ambisi A Namun ketika ambisi A ini dinilai oleh soul teacher kamu Ini bukan ambisi yang baik Ini bukan ambisi yang bagus Sahabat kebahagiaan juga sudah bisa mencerna itu semua Ketika sudah mendapatkan pencerahan dari soul teacher kamu Kamu akan yakin banget tentang pilihan kalian sendiri Termasuk pilihan untuk menemukan jalan hidup kamu Pilihan bagaimana sahabat kebahagiaan Meningkatkan potensi kamu disini Soul teacher itu berguna banget ya sahabat kebahagiaan Terutama adalah menjalin sebuah kehidupan Perjalanan hidup kamu tanpa seorang soul teacher Mungkin kamu akan kehilangan arah Nah Kevin secara pribadi Ini juga memiliki soul teacher Punya soul teacher yang benar-benar bisa memimpin Kevin Bagaimana Kevin itu untuk ngarahin jalan Kevin disini Kevin banyak ide Banyak istilahnya adalah banyak koneksi Tapi ketika ngerasa kayaknya ini jalannya gak bagus Konsultasikan dengan soul teachernya Kevin Lalu diarahkan Wah ternyata sepertinya seperti ini ya Terkadang ya Yang apa yang kita inginkan Itu terkadang bukan yang menjadi hal yang baik untuk kita ya Nah soul teacher ini tahu tentang kebutuhan kamu Jadi ya mungkin sahabat kebahagiaan tadinya Punya keinginan A Tapi ketika dikonsultasikan kepada soul teacher kamu Kalian akan sadar Oh ternyata ini hanya keinginanku saja ya Bukan sebagai kebutuhanku Nah soul teacher ini ngerti banget tentang kebutuhan kamu Oke ini ada energinal positif banget ya Bisa kalian lihat ya simbolnya disini Ada simbol tongkat disini Dan diatasnya adalah simbol matahari Ini adalah simbol dari enlightenment Atau pencerahan ya Ada pencerahan di dalam hidup kamu bersama dia Wow yang punya koneksi sama soul teacher ini seneng banget loh Jadi kalian tuh Nggak akan pernah ngerasa diri kamu sendiri Karena ada sosok orang yang memimping Soul teacher ini bisa datangnya itu Papah kamu Ibu kamu Budhe Atau siapapun saja yang orangnya adalah bijaksana Atau mungkin juga guru kamu Guru spiritual kamu Guru pelajaran kamu Dosen kamu dan lain sebagainya Sifatnya adalah soul teacher ini Mengajari Dan juga memberikan sebuah nasihat Tentang sebuah pengalaman hidup Oke pengalaman hidup itu penting buat dibagi ya Lah bagus sekali ini kartunya ya sahabat kebahagiaan Aduh bagus ya karena kartunya itu Gambarnya kayak ini ya Oke secara energi disini kartunya adalah the star ya The star ini simbol tentang sebuah bintang Bintang itu memiliki makna tentang sebuah tujuan dan juga harapan Orang ini bisa memberikan sebuah harapan yang bagus untuk sahabat kebahagiaan ya Ketika sahabat kebahagiaan memiliki mimpi Kamu punya mimpi Kamu punya cita-cita Siapa yang bisa memimping untuk bisa meraih mimpi itu Untuk bisa meraih cita-cita kamu Yaitu adalah soul teacher Atau guru jiwa kamu Guru jiwa kamu tahu betul tentang kebutuhan kamu Tahu betul tentang potensi sahabat kebahagiaan Ketika sudah diarahkan Kamu akan mendapatkan sebuah Apa yang kamu butuhkan Apa yang kamu impikan Apa yang kamu cita-citakan Kita tahu ya sahabat kebahagiaan bintang Bintang itu adalah simbol dari cita-cita Simbol dari sebuah mimpi Simbol dari sebuah harapan Simbol dari jarak Simbol dari arah tujuan Dia tahu betul tentang tujuan kamu Dan membimbing sahabat kebahagiaan untuk menjemput itu semua Energinya cukup positif disini ya Antara kamu dengan dia memiliki energi kesimbangan Maaf kepin sensor ya kartunya Karena gambarnya itu sangat vulgar Disini ada simbol air yang dituangkan Ini adalah simbol tentang kesimbangan Antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar Kaki disini ini menyentuh air Dan kaki yang sebelahnya adalah tidak menyentuh air Ini adalah simbol dari pikiran bawah sadar dan pikiran sadar Orang ini salt teacher kamu Ini memang memiliki banyak banget kenangan Antara diri kamu dengan dia Banyak kali pembelajaran hidup Yang terkadang mungkin sahabat kebahagiaan Ngerasa kayak ada penolakan Tentang dirinya dia Kayak dia kok kayaknya sok ngatur Tapi ketika sahabat kebahagiaan mendalami dulu Tentang kesadaran kamu Tentang hubungan kamu sama dia Kamu akan tahu bahwa Yang dia utarakan ke kamu Ini tujuannya baik untuk sahabat kebahagiaan Oke positif banget nih Energinya ya Terkadang kita juga memiliki inner child ya Sahabat kebahagiaan kayak nolak gitu loh Kayak nolak Ih apaan sih apaan ini sok-sok ngatur banget sih Sok ngatur banget hidup aku Padahal si salt teacher ini Ini justru selalu memberikan Energi positif untuk sahabat kebahagiaan ya Lalu kita akan cek kembali Ada energi apa Yang hadir untuk pembacaan kita kali ini ya Tentang soul teacher Oke kita bedah lagi Energinya Wow kartunya adalah strength Sahabat kebahagiaan strength Ini adalah si ball Tentang kesabaran dan juga kekuatan Orang ini memiliki kekuatan yang bagus ya Kekuatan yang bagus Kesabaran yang bagus Dan hal-hal yang berkaitan Dari hubungan baik kamu dengan dia Kamu akan tahu bahwa Makna menjalin hidup itu penuh dengan kesabaran Penuh dengan pengulangan Mungkin kamu ngerasa bahwa pernah gagal sekali Tapi ketika dia datang Dia memberikan arahan bahwa Ayo coba lagi Yang namanya hidup itu harus ada cobaan Harus bisa melalui proses disitu ya Kalau misalkan Kalian bingung bagaimana caranya Bagaimana caranya Dia selalu mengajarkan Dan sabar banget Menghadapi Mungkin Keegoisan sahabat kebahagiaan Orang ini punya energi kesabaran yang cukup positif Dan sabar banget Sama sahabat kebahagiaan Oke jaga terus dia Hormatin dia selalu Karena orang ini pasti bisa membantu Hal-hal yang sifatnya adalah Menjadi kebutuhan kamu ya Oke Selanjutnya ada energi apa lagi disini Kita bertemu di kartun The Magician Magician ini adalah simbol tentang potensi Seorang soul teacher Atau guru jiwa Pasti bisa mengantarkan Orang kesayangannya Yaitu sahabat kebahagiaan Itu ke hal-hal yang positif Termasuk ke potensi kamu Dia tau potensi kamu Dia tau arah hidup kamu Dia tau tujuan kamu Seperti apa Tau kemampuan kamu Tau batas kamu Makanya ketika dia mengarahkan Ke hal yang positif Untuk memberikan sebuah nasihat Dalam perjalanan hidup Dia tau Dia tau batasannya Dia tau tentang diri kamu Jadi orang ini Gak bakalan maksain Kehendak Ataupun Maksain diri kamu ya Yang ngalir begitu saja Sama dia Dan ketika mungkin sampai kebaikan Ngerasa Aduh ini bukan Bukan ranahku deh Bukan udah ranahku Ini bukan Aku lagi yang bisa megang Handle Atau lain sebagainya Dia tau Yaudah kamu gak usah handle ini ya Biar nanti aku aja yang handle Nah Soul teacher itu bijaksana banget ya Kita tau ya The Magician Yang belajar kartu tarot Pasti tau ya The Magician ini adalah Simbol kreativitas Simbol tentang potensi Dan kemampuan-kemampuan Yang ada di dalam diri manusia Soul teacher itu paham banget Tentang kemampuan kamu Tentang potensi kamu Makanya dia bisa mengarahkan Tujuannya apa? Agar kamu itu menjadi Orang yang mandiri Orang yang bener-bener bisa menjadi Orang nomor satu Di dalam kehidupan kamu sendiri ya Kita tau The Magician itu adalah Simbolnya Angga satu Angga satu ini Menyimpulkan tentang kemandirian Jadi Positif banget Orang ini tuh Pengen kamu itu Menjadi orang yang mandiri ya Selanjutnya ada energi Apalagi ada kartu Nine of Swords Nine of Swords ini Simbol dari mimpi buruk Tentang sebuah ketakutan Tentang hal-hal yang sifatnya Diri sahabat kebahagiaan Itu mungkin penuh dengan frustrasi Ketakutan Kesetian Nah hadirnya dia itu Akan memberikan sebuah pencerahan Karena perubahan-perubahan Piskis Yang sifatnya adalah Permanen Dia selalu bisa Menghadirkan tentang Pikiran-pikiran Logik sahabat kebahagiaan ya Ya mungkin kamu Ketika itu kamu Kehilangan sebuah Keyakinan kamu Kehilangan sebuah Kepercayaan kamu Terhadap seseorang Atau hal lain sebagainya Ketika dia datang Dia akan memberikan Sebuah perubahan Secara piskis ya Yang sifatnya adalah Permanen Yang membuat sahabat kebahagiaan Itu sadar Oh ternyata aku Berpikir seperti ini Salah ya Ya Dari mana datangnya Seorang soul teacher disini Soul teacher atau guru jiwa Itu datangnya Pasti sudah Diatur oleh semesta ya Kita pasti Akan menemukan Soul teacher kita Ketika kita Merasa tidak mampu Semesta itu Akan memberikan Hal yang terbaik Memberikan jalan Dan juga pertolongan Termasuk seorang soul teacher disini Ya mungkin kita gak tau Soul teachernya siapa Kalian bisa mungkin Melihat video-video Motivasi siapapun Yang kalian ikuti Ikuti ya Dia Orang tersebut itu Bisa menjadi Soul teacher kamu Soul teacher itu Gak harus sahabat kebahagiaan Itu matok nih Oh aku suka nih Aku naksir sama Si pak ini Atau si ibu ini Aku ngerasa kayak Ada koneksi sama ini Tapi ketika kalian Ngejalanin hubungan disitu Belum tentu dia Bisa memberikan Ajaran-ajaran yang positif Yang bisa kamu terima disini Soul teacher Itu tentang bagaimana Sahabat kebahagiaan Itu kayak ngerasa bahwa Oh aku ngerima nih Tentang ajaran Tentang enlightenment Yang dia berikan Tentang sebuah Nasehat-nasehat hidup Yang dia berikan kepada aku Ketika sahabat kebahagiaan Menerima dan menyadari Itu semua Orang tersebut adalah Soul teacher kamu Oke Jadi Pengaruhnya itu Besar banget ya Soul teacher ya Kalian bisa lihat kan Simbolnya di kartu Nine of Swords Ada simbol seseorang Yang menangis disini Dan selimutnya Berwarna biru Biru itu tentang Sebuah perasaan ya Biru di dalam Kartu Tarot Secara esotorik Ini simbol dari Kelembutan perasaan Yang terkadang Perasaan itu Merubah segala sesuatunya Merubah mood kamu Merubah aktivitas kamu Dan mungkin mempengaruhi juga tentang Kualitas diri kamu ya Ketika Soul teacher ini datang Di saat sahabat kebahagiaan Dalam kondisi stress Seperti ini Atau kondisi terperuk Seperti ini Kalian yakin banget Kalian yakin banget Tentang apa yang dikatakan Sehingga Dia selalu memberikan Sebuah perubahan Secara piskis Dan perubahan piskis Ini sifatnya adalah Permanen Pengalaman sedikit ya Kayak pin cerita ya Mungkin kalian juga tau Channel youtube Tarotku Indonesia Biasanya Kayak pin Manggilnya adalah Senpai Beliau adalah guru Kepin Ketika Kepin berada di kondisi Terpuruk ya Seperti kondisi 10 pedang Di dalam kartu tarot Beliau ngajarin Senpai ngajarin Kepin tentang Makna tentang 10 pedang Yaitu tentang Bagaimana kamu itu Jangan pernah Menghianati diri sendiri Dan kalimat itu Selalu Kepin terapkan Di dalam hidup Jangan pernah menghianati Diri sendiri Seperti kartu 10 pedang Dan ketika sudah bangkit Menyadari tentang Kekuatan 10 pedang Di dalam kartu tarot itu Maka kita akan yakin Kita akan yakin banget Kita punya pegangan hidup Nah Ini bagian dari Penjalanan hidup Kepin Yang Kepin terima ya Bahwa ternyata Kepin terkoneksi Sama seseorang yang Istilahnya adalah Kita belum pernah bertemu Secara fisik Tapi Kepin yakin banget Beliau adalah Soul Teacher Kepin Dan selalu mengajarkan Hal-hal yang positif Dan juga memberikan Sebuah nasihat Di dalam hidup Jadi yang namanya Soul Teacher itu Sudah disediakan Sama semesta nih Kamu punya Soul Teacher-nya ini Kamu punya Soul Teacher-nya ini Nggak harus Rana kepercintaan ya Yang namanya Soul Teacher ya Karena dia selalu memberikan Hal yang positif Untuk kamu Kepin share sedikit ya Jadi kalian bisa Follow juga Atau subscribe juga Channel Youtubenya Tarotku Indonesia Beliau adalah guru besarnya Kepin Juga guru besarnya Kamela Morgon Kita masih satu Perguruan ya Oke Kita langsung Cek lagi Untuk energinya Oke Kita bertemu di kartu Five of Cup ya Sahabat kebahagiaan Five of Cup ini Tentang sebuah perenungan ya Soul Teacher ini Selalu hadirnya itu Bisa memberikan kita itu Merenung Hidup itu panjang Hidup itu nggak cuma hari ini Atau hidup itu Hanya memikirkan Masa lalu saja Soul Teacher nggak akan Membuat sahabat kebahagiaan itu Istilahnya gini Kamu tuh terlalu memikirkan Masa lalu terus Dia nggak suka Dia nggak seneng Dan dia pasti akan menasihatkan Kamu tuh hidup di masa sekarang Loh buat masa depan Ngapain sih kamu memikirkan masa lalu Masa lalu tuh Biarlah berlalu Kamu nggak akan bisa Menjemput masa lalu kamu Yang bisa merubah masa lalu Yaitu diri kita Di hari ini Dan masa depan Kamu nggak akan bisa kembali Ke masa lalu Emang kamu ini Seperti Doraemon Bisa kembali ke masa lalu Nah Dia mengajarkan hal itu Bahwa dia tidak menyukai Jika sahabat kebahagiaan ini Terlalu memikirkan Masa lalu kamu Oke Jadi dia memang terarah ya Sahabat kebahagiaan Oke Selanjutnya ada Energi apa lagi disini Nah Bener banget kan Kita membahas tentang Soul Teacher Dan keluarnya adalah kartun The Hermit The Hermit ini simbol Kebijaksanaan The Hermit ini adalah simbol Dari seorang guru Guru yang bijaksana Guru yang bijaksana Yang bisa mengarahkan Diri sahabat kebahagiaan Karena spiritual Karena kehidupan Yang menjadi lebih baik lagi Dia bisa mengarahkan Dan memberikan sebuah pencerahan Untuk diri kita sendiri ya Nah Orang ini memang bijak banget Jika kamu memang memiliki Seorang Soul Teacher disini Atau guru jiwa kamu Maka selalu hormati dia Jaga terus hubungan baik Kamu dengan dia Jaga terus silah Silah Turahmi kamu dengan dia ya Karena Apapun yang dia sampaikan Kepada kamu Ini sebenarnya adalah Sebuah Suara Suara dari semesta Tentang Kebenaran-kebenaran jiwa kamu Yang mungkin dulu Kamu pernah tersesat Yang mungkin dulu kamu tuh Hilang arah Ketika dia ngobrol Atau ngomong Ngasihatin kamu Itu sebenarnya adalah Sebuah pencerahan Ya mungkin Kita menerima bahwa Oh Soul Teacher aku Orangnya urakan-urakan gini Tapi ketika kamu menelah Tentang perkataan dari dia Ternyata perkataannya itu bagus Ternyata perkataannya itu Logit ya Kamu bisa menerima itu semua Maka itu sebenarnya adalah Sebuah Jawaban Dan Sebuah kebijaksanaan Yang dia sampaikan Kepada kamu Bisa jadi Soul Teacher kamu Yang menyampaikan itu Dalam energi semesta Seperti energi kartu tarot ya Pesan semestaku Hari ini apa Keluarnya kartunya Dalam The Hermit The Hermit itu tentang Sebuah Soul Teacher The Hermit ini Tentang sebuah Koreksi diri Perjalanan hidup Bagaimana kamu itu Lebih memahami Tentang diri sendiri Dan Yang kami lihat tentang Soul Teacher kamu ini Ini akan selalu Bersikap setia kepada Sahabat kebahagiaan Selalu memberikan arahan Ketika kamu Melakukan sebuah kesalahan Dia memaafkan Kesalahan kamu Dan Mengoptimalkan Bagaimana kamu itu Tidak mengulangi Kesalahan disini Oke cukup positif ya Yang namanya Soul Teacher Ada energi apalagi Untuk Soul Teacher kamu disini Kita bertemu di kartu King of Pentacle King of Pentacle Di dalam kartu tarot Ini memiliki Magna tentang Sebuah pencapaian Tentang sebuah Kesetiaan Tentang sebuah Kestabilitasan ya Antara diri kamu Dan dirinya dia Disini memang Ketabahan ini itu Memang cukup kuat ya Soul Teacher juga Gak harus ngajarin kamu Tentang spiritual saja Tapi dia Ngajarin tentang Hal-hal yang sifatnya Adalah materi Dia tahu betul Tentang kondisi fisik kamu Dia tahu betul Tentang kondisi Materi kamu disini Ketika kamu bertemu Dengan dia Hal baik yang ditemunya adalah Orang ini bijak Orang ini bijak Dan bahkan Ketika kamu Kesusahan Dia mampu Memberikan bantuan Secara materi Wow seneng banget nih Yang punya Soul Teacher baik kayak gini Tapi ini bukan Sugar Daddy ya Oke kita Cek lagi Untuk energi kartu tarotnya Oke kita bertemu Di kartu Egg of One Egg of One Di dalam kartu tarot Ini memiliki makna Tentang sebuah arahan Tentang sebuah fokus Soul Teacher Energi baiknya Energi positifnya adalah Dia bisa memberikan diri kamu itu Jauh lebih fokus lagi Ketimbang kamu yang dulu Bersyukur Yang punya Soul Teacher disini ya Lalu selanjutnya disini ada energi apa? Ada energi The Moon The Moon ini adalah energi intuisi The Moon ini adalah energi spiritual Diri kamu memang sama dia Terhubung secara spiritual ya Ya mungkin kamu memiliki koneksi dekat Dengan Soul Teacher kamu Bukan hanya karena guru Atau teacher saja Soul Teacher ini mungkin kamu memiliki Koneksi sama dia sebagai cinta Secara spiritual Kalau misalkan kamu memiliki Jenis cinta spiritual sama dia Ini bener-bener bisa menghubungkan kamu Kepada Sang Yang Widih Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kepada semesta Kepada alam Bahwa kamu dengan dia Memang memiliki Ranah hidup yang cukup positif Terutama dari ranah Spiritual ya Sahabat kebahagiaan Dan di energi kartu The Moon disini Bernomor 18 Ini memang terhubung Di cakra ajna kamu Yang letaknya Di antara kedua mata Atau kedua alis disitu ya Di dahi Ini terhubung ke ajna Atau mata ketiga Kamu dengan dia ini Memiliki intuisi yang kuat loh Dia punya intuisi yang kuat Tentang kamu Kamu mau bohong sama apa Gak bisa Bohong apapun sama dia Gak bisa Kamu mau hormati dia Dan kamu tahu betul Tentang dirinya dia Orangnya gak bisa dibohongin Kamu bohong sedikit Dia langsung tahu Oke Ada kata The Hangman Dia rela berkorban Untuk diri sahabat kebahagiaan Waduh Ini kartunya harus disensor ya Oke The Hangman Ini adalah simbol Dari dirinya dia itu Rela berkorban Untuk sahabat kebahagiaan Maaf ya Kevin Kartunya sensor ya Karena gambarnya itu Tidak senonoh The Hangman Simbol Rela berkorban Untuk diri sahabat kebahagiaan Orang ini memang Rela berkorban Untuk diri kamu Dan The Hangman ini Memang terhubung Di cakra jantung ya Sahabat kebahagiaan Bahwa segala sesuatu Yang dia lakukan Kepada kamu ini Tentang sebuah ketulusan Orang ini tulus Rela berkorban Untuk kamu Dan energinya adalah Sifatnya abadi Oke Bahagia banget nih Yang punya soul teacher Kalian komentar ya Sahabat kebahagiaan Yang punya soul teacher Disini Agar Kevin tahu Tentang ranah Perjalanan spiritual kamu Hal-hal yang berkaitan Dari perjalanan hidup kamu Tentang nasihat-nasihat kamu Dari orang lain Dan juga enlightenment Dari orang lain Kalian komentar Apakah kalian terkoneksi Dengan soul teacher Atau tidak ya Beruntung Yang punya soul teacher Disini Kalau misalkan Aku belum punya soul teacher Kevin Gimana dong Jadilah soul teacher Untuk orang lain Walaupun kita tidak punya soul teacher Tapi Menanamkan dulu Oh aku akan menjadikan soul teacher Kepada orang yang mungkin Sifatnya adalah Butuh sekali Pencerahan untuk Hidupnya Oke Kita bertemu di kartu Nine of one ya Sobat kebahagiaan Nine of one Di dalam kartu tarot Ini memiliki makna Tentang sebuah perjalanan Dan juga perlindungan ya Orang ini memang Bisa melindungi kamu Dan menjaga kamu ya Hubungan kamu sama dia itu Tanpa batas Dalam artian Tanpa batas Dia bisa Tahu betul Tentang kebutuhan kamu Tentang keinginan kamu Jadi Sobat kebahagiaan itu Istilahnya sama dia itu Tidak perlu Menanti-nanti Atau Istilahnya kayak ngarepin Tidak Karena Disini Energinya dia itu Selalu ada Selalu ada Dan memberikan sebuah ruang Untuk kamu Oke Kita bertemu di kartu Justice Yang namanya Soul Teacher Atau Guru Jiwa Itu pasti bijaksana ya Justice ini Tentang sebuah keadilan Ya orang ini memang Bijaksana dan adil banget Yang terkadang Mungkin sampai kebahagiaan Kayak ngerasa ngeluh gini Eh padahal Aku tuh pengen Didukung Padahal aku tuh Pengen istilahnya adalah Didukung gitu loh Aku butuh dukungan Tapi kok kenapa Dia gak dukung ya Hal yang dia sampaikan Itu tentang keadilan Ketika Yang salah didukung Berarti itu Hal yang bodoh ya Si dia Atau Soul Teacher kamu Itu juga tau Kalau kamu salah Kamu gak akan didukung Justru kamu akan diberikan Sebuah nasihat Dan juga pencerahan ya Kalau kamu ngerasa bahwa Ih kenapa sih Kamu gak dukung aku Gak support aku banget Ya aku tau Ini aku salahku Tapi kenapa sih kamu kayak gitu Nah bukan seperti itu konsepnya ya Karena yang namanya Soul Teacher itu Lebih bijaksana ya Meskipun tau Kamu salah Tapi dia menahasetin kamu Dan gak ngejudge kamu ya Cuma ngarahin Dan ngasih tau Ngasih tau aja Kamu tuh salah Kamu harusnya kayak gini Kayak gini Biar kamu lebih baik Ayo Kita Usaha bersama Agar jauh lebih baik lagi Cukup positif Beruntung loh Untuk kalian yang punya Soul Teacher kayak gini loh Jadi gak ngerasa bahwa Hidup kamu itu suram Oke Mudah-mudahan Untuk sahabat kebahagiaan Yang belum menemukan Soul Teacher kamu Mudah-mudahan Kalian dipertemukan ya Entah dia laki-laki Entah dia perempuan Entah jenis kelaminnya Sama dengan kamu Atau justru Dia adalah Kodam kamu Wow Kalau ini adalah Energi kodam kamu Atau lelur kamu Rana spiritual kamu Bagus banget Apalagi kalian adalah Seorang star child ya Seorang indigo Kristal atau rainbow Punya pendamping Atau kodam Yang Energinya ini adalah Energi soul teacher Ini bagus banget untuk kamu Terutama kerana spiritual Apakah ada yang punya Soul teacher Yang sosoknya ini Bukan manusia Yaitu seorang kodam Kodam pendamping Atau sosok leluhur Dan kamu bisa terkoneksi Sama dia Kalau yang ada Kalian komen di kolom komentar ya Biar Kevin tahu Tentang sahabat kebahagiaan itu Mempunyai koneksi Supranatural atau spiritual Seperti apa Nggak harus tentang Orang normal aja Tapi yang orang-orang indigo Karena spiritual Karena Supranatural dan lain sebagainya Kevin itu seneng banget Jika Sahabat kebahagiaan itu Ada Berada di lingkungan Orang-orang tersebut Karena orang-orang tersebut ini Memiliki sebuah Panggilan jiwa Yang ditugaskan oleh semesta Untuk menebarkan kebaikan Kalau misalnya kamu ada Star chart ya Ada yang nonton Saltrite, indigo, rainbow Atau kristal Kalau yang nggak tahu Apa sih rainbow, indigo, kristal Kalian cek di video Kevin Tentang penjelasan Pembagian dari Yang namanya kategori Indigo Indigo itu Ada jenisnya Ada berapa Star chart ya Jenisnya ada berapa Kalian cek di video Kevin Yang di playlistnya itu Tentang scary tarot Yang baru ketemu Eh Yang baru nemuin channel youtube Kevin ya Yang nggak tahu Itu Kevin udah dijelasin Di videonya Oke Kita akan cek Untuk zodiac Soul teacher kamu disini Ada zodiac Apa saja Kita bahas ya Yang pertama disini ada Kartu king of pentacle King of pentacle ini masuk ke Energinya taurus Lalu kita bertemu di kartu hermit Hermit ini masuk ke Energinya virgo Bijaksana banget nih Virgo Lalu kita bertemu di kartu Five of cup ya Sahabat kebahagiaan Untuk energi kartu Five of cup Disini yang Kevin Paling kuat itu Masuk ke energinya Scorpio Lalu kita bertemu di Gemini Di kartu nine of sword Selanjutnya ada kartu The magician Gemini Gemini juga muncul nih Gemini banyak banget nih Gemini The magician itu adalah Merkurius Dan Merkurius juga Letaknya di virgo Juga Oke Gemini Virgo Paling banyak Ada kartu strength Strength disini masuk ke Energinya Leo Lalu kita bertemu di kartu The star The star ini masuk ke Energinya Aquarius Lalu kita bertemu di kartu Ace of one Ace of one ini adalah Semua sodiak Berelemen api Ada Leo Ada Aries Ada Sagittarius Hadir disini Lalu kita bertemu di kartu Two of cup Ini tentang sebuah Koneksi yang cukup erat ya Hubungan kamu sama dia Itu erat banget Ini bisa sodiak kamu Atau sodiaknya dia Cancer Erat banget Koneksinya kuat banget disini Dan bahkan ada Dari Soul teacher kamu Dengan dia adalah Ranah cinta spiritual Ada hubungan disini Antara kamu sama dia Lalu kita bertemu di kartu Ace of cup Untuk energi kartu Ace of cup Ini masuk ke energinya Pisces Wow Energi-energi Feminim Defend Feminim Muncul paling banyak ya Sodiak-sodiak Defend Feminim Defend Feminim Itu rata-rata Ke sodiak Masuk ke sodiak Elemen air Dan elemen tanah ya Tapi disini Paling kuat itu adalah Pisces Lalu kita bertemu di kartu Ace of one Untuk energi kartu Ace of one Ini masuk ke energinya Sagittarius Dan the moon The moon ini Masuk ke energinya Pisces ya Pisces dan Cancer Kita bertemu di kartu The Hangman Masuk ke energinya Pisces juga Pisces juga paling banyak nih Ada kartu Nine of one Untuk energi kartu Nine of one Ini masuk ke energinya Sagittarius Dan ada kartu Justice Masuk ke energinya Libra Ini beberapa Energi sodiak Yang terkait Dari guru jiwa Kamu disini Jika kamu ngerasa yakin banget Beliau 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 ini adalah Soul teacher kamu Maka jaga terus Koneksi kamu dengan dia Karena dia bisa membantu Untuk merubah hidup kamu Menjadi lebih baik lagi Oke Inisial namanya Ada inisial nama apa Yang ada di pembahasan kita Untuk tema kita kali ini Oke Ada yang lompat satu ya Kevin ambil dulu Yang lompat satu Oke Yang lompat disini Ada huruf K Ada huruf K disini Ada huruf X Untuk Christmas Lalu selanjutnya Ada huruf J Untuk Jamaica Ada huruf Q Untuk Queen Lalu disini Ada huruf E Untuk Eropa Lalu ada huruf P Untuk Papa Ada huruf N Untuk Nano Oke selanjutnya Disini ada huruf D Untuk Delta Selanjutnya disini Ada huruf Z Untuk Zero Ada huruf G Untuk Gamma Selanjutnya disini Ada huruf M Untuk Mama Dan yang terakhir Ada huruf R Untuk Romeo Ini beberapa inisial nama Yang energinya paling kuat Untuk tema kita hari ini Yaitu Soul teacher Menambah pengetahuan Dan juga perspektif Untuk sahabat kebahagiaan Yang namanya Koneksi Jiwa Itu memang Kepin bagi ya Sebenarnya Koneksi Jiwa itu banyak banget Karena Kepin akan mempersempit Koneksi Jiwa Dari channel Youtube Kepin Kepin membagi tujuh Koneksi Jiwa Yaitu ada Belahan Jiwa Yang namanya Soulmate Ada Twin Flame Ada Karmic Lalu ada Sehati Ada Soul Partner Ada Soul Tease Dan yang Kali ini kita bahas Adalah Soul Teacher Yang ketujuh Sebenarnya ada banyak Daripada Terlalu bingung Koneksinya seperti apa Kepin Persempit aja Menjadi tujuh Golongan ya Atau tujuh Jenis Koneksi Jiwa Oke Mungkin seperti itu aja Untuk tema kita hari ini Dan jangan lupa Untuk selalu mendukung Channel Youtube Kepin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe Channel Youtube nya Untuk kalian yang pengen Persona reading sama Kepin Boleh tinggal DM aja Ke Instagram Kepin Di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Kepin pandu Untuk persona reading nya Dan bersifat berbayar Mungkin seperti itu aja Kepin tunggu kalian Di video-video selanjutnya Terima kasih dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!